Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ketemu lagi dengan Misati di pelajaran matematika Hari ini Misati akan menerangkan tentang penjumlahan Bilangan asli dengan pecahan Nah yang kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan Hari ini kita belajar tentang pekurangan Antara bilangan asli dan pecahan Ini memang sedikit agak rumit dari penjumlahan Tapi kalau kalian memperhatikan Pasti bisa dan mudah Terima kasih Yuk kita lihat penjelasan Misati kali ini Misati akan memberikan dua pecahan campuran Yang disini adalah bilangan asli Tapi di belakangnya adalah bilangan pecahan Nah bagaimana ya caranya Yuk kita lihat sama-sama Di sini yang kita kurangi dulu yang bulat Atau yang asli dengan yang asli Yaitu 8 dikurangi 3 Pengurangan bandar Bilangan asli ditambahkan oleh pengurangan bilangan pecahan Tiga per empat Dikurangi satu per dua Nah yuk kita lihat Delapan kurangi tiga ada berapa Benar Ada lima Ditambah Ingat Empat dan dua Belum sama penyebutnya Maka kita samakan dulu penyebutnya Menjadi Menjadi Per Empat Oke Ini dua Per empat Maka hasilnya adalah Lima Ditambah Tiga Kurangi Dua adalah Satu Per empat Maka ketemunya adalah Lima Satu Per empat Nah Sekarang Misati akan beri lagi Bila dia Bilangan Asli saja Dikurangi Pecahan campuran Contoh adalah Enam Ini contoh yang kedua ya Enam Dikurangi Empat Per Enam Oke Bagaimana caranya ya Loh ini kan gak ada yang pecahan Maka caranya Kita akan Menjadikan Satu pada enam Ini adalah menjadi pecahan Jadi sama dengan Lima Di sini Sedangkan satunya Dia ada di dalam Enam Di sini adalah Per enam Maka di sini Kita menjadi Satunya Adalah Ini empat ya Satunya Adalah Enam Per enam Lihat ya Di sini Kan tadi Enam Kurangi Empat Per enam Ini menjadi Lima Maka dia Meminjam Satu Untuk Dikurangi Empat Karena di sini Enam Maka kita Buat Satu Satu Yang Mempunyai Penyebut Enam Nah Enam Per enam Sama Dengan Satu Ingat Enam Per enam Sama Dengan Satu Dua Per dua Sama Dengan Satu Sepuluh Per sepuluh Sama Dengan Satu Nah Jadi ini Andalah Enam Tadi Enam Karena dipinjam Satu Maka dia Menjadi Lima Ini ya Jadi Lima Ditambah Enam Per enam Dikurangi Empat Per enam Maka Hasilnya Adalah Lima Ditambah Enam Dikurangi Empat Adalah Dua Per enam Maka Hasilnya Adalah Lima Dua Per enam Atau Boleh juga Menjadi Lima Satu Per Tiga Nah Inilah Yang Paling Sederhana Hasilnya Contoh yang ketiga Adalah Lima Satu Per Tiga Dikurangi Dua Tiga Per Empat Bagaimana Caranya Yuk kita Lihat ya Sekarang Kita Pecah Dulu Yang Bulat Yaitu Lima Kurangi Dua Ditambah Hasil Pengurangan Satu Per Tiga Dikurangi Dua Maaf Dikurangi Tiga Per Empat Nah Sekarang Kita Lihat ya Lima Dikurangi Dua Adalah Tiga Ditambah Hasil Pengurangan Ini Ingat Belum Sama Penyebutnya Kita Samakan Penyebutnya Dia Mempunyai KPK Dua Belas Ingat ya Tiga Dan Empat Memiliki KPK Dua Belas Berarti Disini Tiga Kalikan Empat Satu Kalikan Empat Empat Kalikan Tiga Tiga Kalikan Tiga Maka Didapatkan Hasil Yaitu Empat Dikurangi Sembilan Empat Dikurangi Sembilan Tidak Bisa Maka Yang Empat Harus Pinjem Satu Dari Tiga Maka Yang Tiga Menjadi Dua Ditambah Hasilnya Adalah Yang Satu Ini Yang Satu Dari Tiga Tadi Menjadi Dua Belas Per Dua Belas Maaf Sembilan Sembilan Per Dua Belas Ingat Ya Jadi Kalau Empat Tidak Bisa Dikurangi Sembilan Maka Empat Pinjem Pinjem Satu Dari Sini Karena Penyebutnya Adalah Dua Belas Maka Satu Dari Tiga Tadi Satu Dari Tiga Tadi Menjadi Dua Belas Per Dua Belas Maka Hasilnya Adalah Dua Ditambah Dua Belas Tambah Empat Adalah Enam Belas Per Dua Belas Dikurangi Sembilan Per Dua Belas Nah Sama Dengan Berapa Ya Dua Ditambah Enam Belas Dikurangi Sembilan Adalah Tujuh Benar Jadi Tujuh Per Dua Belas Maka Ketemunya Adalah Dua Tujuh Per Dua Belas Ingat Ya Jadi Angka Ini Adalah Mewakili Satu Menginjam Dari Tiga Karena Tiga Diminjam Satu Maka Menjadi Dua Satu Karena Mau Ditambahkan Dengan Empat Per Dua Belas Maka Satunya Akan Dikami Buat Menjadi Dua Belas Per Dua Belas Untuk Mempermudah Dalam Menghitung Ya Oke Bagaimana Anak-anak Tentang Pengurangan Pada Bilangan Pecahan Campuran Coba Kalian Juga Buka Buku Paket Yang Kalian Punya Cari Soal Soal Yang Ada Seperti Pada Soal Soal Disini Silahkan Mengerjakan Ingat Ya Belajar Matematika Adalah Dengan Berlatih Tanpa Berlatih Kalian Belum Belajar Matematika Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3 2 1 2 2 2 3 ыв